Tee satee tee satee Dibeli sateenya tak ya Tee satee Ah 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 Hacuk Loh eh kok tiba-tiba apinya mati tak ya Gimana saya mau jualan satee kalo begini Mana saya ndak bawa rekor reapi Woi mas, saya mau beli sate 20 tusuk Bikinin ya, gak pake lama Saya udah lapar nih Mohon maaf Saya ndak bisa bakar satee tayo Soalnya pini harang saya mati Ah, saya gak peduli Menurut saya udah lapar nih Pokoknya gimana pun caranya saya mau makan satee ini Kalo engga saya hancurin di warung sate Loh eh, sampean ini kok malah ngotot Saya kan sudah lang bilang Harang saya mati Kalo sampean mau saya kasih satee mentah saja tayo Ah, kurang ajar Kamu pikir saya lagi bercanda Cepet bikinin saya satee Atau saya bakar warung satee ini Loh eh, sampean ini kok malah ancam-ancam Saya sudah bilang gak bisa bikin satee Cari saja warung satee yang lain tayo Ah, kesabaran ku udah habis Ku bakar saja warung satee ini Loh, 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 loh Sampean kau udah ngomong bisa ngeluarin api dari lut mulut Kalo begini masalahnya kan sudah bisa selesai tayo Hmm, Om Kamen, saya lapar nih Kita cari makan dulu yuk Hmm, boleh juga tuh com Saya juga udah mulai lapar nih Kita mau makan apa ya com Hmm, kayaknya makan sate enak deh om Yaudah kalo gitu Ayo kita turun com Kita cari warung sate terdengar Oke om Loh eh, sampean kau berhenti tayo Pak Bikin lagi satenya atang matang Eh, kurang ajar Kamu pikir saya kompor gas Saya kesini mau beli sate Bukan mau donor api Loh ya anda apa-apa tayo Kalo sampean mau nyumbang api Saya anda keberatan Menjual sate ini makin kurang ajar Akanku bakar seluruh warung sate ini Loh, 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 loh Enas, panas tak ya Tolong, tolong Tolong, tolong Panas Loh, om Taman Ini warung satenya kok meriah banget ya Sampai gerobak satenya ikutan dibakar kayak gitu Hmm, iya com Saya juga bingung Bentar ya com Saya tanya dulu sama tukang satenya Permisi mas Saya mau beli sate nih Masih ada nggak Loh eh, sampe anda lihat ini kebakaran tayo Sebelum pesan te sate Tolongin saya dulu mas Hah, tolongin apa mas Tolong kalahin monster naga itu Dia yang sudah bakal warung sate saya ini Waduh, gawat Yaudah kalau gitu Bentar ya mas Com, warung sate ini lagi diserang sama monster naga itu Ayo kita kalahin dia dulu com Eh, om Taman Itu mantan om kebakar tuh Hah, wah Panas Tolong, tolong Panas Taraaa Waduh, saya harus berbuat sesuatu nih Tumpang Saya pukul pakai apa ya monster naga itu Aha, pakai ini aja deh Ya Javis, kamu sudah sampaikan pengangkat Darurat saya sama si Pocong dan Ultraman itu Sudah Tuan Star Terus mana mereka Dari sistem pelacak Kemungkinan mereka sedang dalam perjalanan Tuan Menurut perkiraan saya Mereka akan tiba dalam 2 atau 3 menit lagi Kita gak punya waktu sebanyak itu sekarang Saya harus mencari cara untuk menahan monster ini Oi Iron Man Apa cuma segini saja kemampuanmu Ayolah lebih serius lagi Aku bahkan belum mengeluarkan kemampuan hipnotisku padamu Akanku ambil seluruh hartamu Dan aku akan jadi monster paling kaya di bumi Eh monster kurang ajar Beraninya kamu sombong di depanku Yang patah satu sombong itu cuma aku Mana Om Taman Katanya Masiran lagi ngelawan monster disini Kok gak ada orang Saya juga gak tau Cong Mending kita mencar aja deh Kamu cari di sebelah sana Biar saya cari dari atas ya Cong Oke Om Taman Mas Iron Mas Iron Mas Iron dimana sih Mas Iron Mas Iron ada di bawah sini ya Gak ada juga Mana sih Mas Iron Jangan-jangan saya sama Om Taman diprank lagi Nah itu dia Mas Iron Man Akhirnya ketemu juga Ya Mengeras aja Iron Man Ya Sah Mas Iron Man maaf saya terlambat Ya gak apa-apa Lain kali jangan kelaman kayak gini dong datangnya Saya hampir aja kena hipnotis tadi sama monster itu Ya Mas Iron Man Terus kok kamu sendirian Si Pocong kemana Tuh saya juga kurang tau tuh Mas Iron Man Tadi kita mencar buat nyariin lokasi pertarungan ini Yaudah lah Sekarang ayo kita kalahin monster itu Baik Mas Iron Man Wah wah Dua lawan satu ya Oke Siapa takut Ya Sabur Bantu Om Taman Lihat Ada pohon besar di tengah jalan itu Wah Bahaya juga tuh Cong Orang-orang jadi gak bisa lewat ntar nih Kita harus singkirin pohon itu Cong Hmm gimana caranya Om Pohon itu kan gede banget Kita berdua mana mungkin kuat gak kan Pohon itu Tenang aja Cong Saya bisa kok Kamu tunggu aja disitu ya Hmm iya Om Taman Ya Ya Wow Keren banget Om Taman Ajarin saya juga dong Om Ini namanya kekuatan super saya Cong Nanti deh saya ajarin kamu Tapi saya buang dulu batang pohon ini ya Oke Om Taman Wah Om Taman gagal banget Ayo dong Om Ajarin saya jadi super saya juga Hmm Kalau kamu mau belajar jadi super saya Kita harus ketemu sama Son Goku Cong Hah Siapa tuh Om Dia itu manusia dari planet lain Cong Udah deh Daripada kamu penasaran Mending kita langsung aja ketemu sama orangnya Hmm oke Om Taman Saya juga udah gak sabar nih Mau berubah jadi super saya Ya udah kalau gitu Ayo kita berangkat Cong Oke Om Taman Capai juga gali tanah ini Tapi kok belum ada air yang keluar ya Hmm gimana mau selesai nih sumur Kalau kayak gini-gini terus Wah Hah Oi Goku Kamu lagi ngapain Eh kamu Ultraman Ini nih saya lagi gali sumur Di rumah saya mati air soalnya Anak istri saya udah tiga hari gak mandi Hmm kenapa gak mandi pake air galon aja Hmm ya juga ya Ya udah deh Ntar saya suruh anak sama istri saya mandi pake air galon aja Eh ngomong-ngomong Kamu ngapain kesini Ultraman Tumben Iya nih si Pocong Mau belajar jadi super saya katanya Bisa gak kamu tolong ajarin dia Hmm bisa aja sih Mau mulai belajar sekarang Cong Hmm iya Om Goku Saya udah gak sabar mau berubah jadi super saya nih Hmm ya udah kalau gitu Coba kamu pindah ke sebelah sini deh Hmm oke Om Goku Eh Terus saya harus ngapain nih Om Kamu coba konsentrasi aja disitu Cong Terus kamu teriak sekuat mungkin Nanti kamu saya sentrum pake alat ini nih Hah kok disentrum Om Ya emang gitu Cong Gak apa-apa aman kok Asal kamu teriaknya yang bener ya Hmm iya deh Om Goku Siap ya Cong Ayo teriak sekarang Cong Eh 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 Lala Goku itu alat sentrumnya kenapa Gatau nih kayaknya teriakan Pocok itu terlalu falas Alat sentrumnya jadi gak stabil nih Wah saya berhasil jadi super seang Taman Eh dasar Pocok kurang ajar Disuruh teriak aja falas Kasih kamehameha aja Goku Oke, Ultraman. Tunggu, meh. Help meh. Lokit tiketnya kok kosong sih? Mana orangnya nih? Permisi. Mas, mbak, saya mau beli tiket roller coaster nih. Permisi. Woy, mana orangnya nih? Lokit kok ditinggal-tinggal aja sih? Njim, mas. Cari sopo, Thomas. Nyariin penjaga tiketnya nih. Mas, ini penjaga tiket di sini bukan? Oh, njim, mas. Saya seng jagain tiket ini. Masnya ada perlu apa ya? Kok nyariin saya? Ini loket penjualan tiket roller coaster kan, mas? Ya iya, Thomas. Masa masnya nggak bisa baca tulisan di atas siku? Lah iya, mas. Saya tahu ini loket buat beli tiket roller coaster. Yang aneh itu justru emas dong. Kenapa masih nanya saya mau ngapain ke sini? Lah emangnya mau ngapain, Thomas? Pinjem duit. Ya mau beli tiket roller coaster dong, mas. Gimana sih, ah? Oh, ngono, Thomas. Bilang dong dari tadi. Ya ampun. Ini penjaga tiketnya ngeselin banget sih. Yaudah deh, saya beli tiketnya satu ya, mas. Harganya berapa? Tergantung, mas. Masnya mau duduk di depan apa di belakang? Hmm, kalau di depan harga tiketnya berapa? Kalau duduk di depan tiketnya 200 ribu, mas. Tapi kalau masnya mau duduk di belakang, ya orang iso, mas. Loh, kenapa, mas? Oh, kursinya cuma satu baris kok, mas. Gimana masnya mau duduk di belakang? Ya elah, mas. Kalau gitu kenapa saya disuruh milih tadi? Yaudah deh, buruan, mas. Saya mau naik roller coaster nih. Ribet amat sih. Oh nje nje, mas. Masnya masuk aja duluan. Bentar saya susulin. Hmm, yaudah deh. Ini operatornya kemana sih? Lama banget. Duh, maaf loh, Igi, mas. Saya tadi mules. Jadi sebelum kesini saya ke toilet dulu. Penasaran nggak, mas? Saya di toilet tadi ngapain aja? Cek, Thomas. Tak ceritain kronologinya. Jadi tadi itu... Eh, mas. Apa-apaan sih? Saya nggak peduli, mas. Mau ngapain aja di toilet. Bukan urusan saya juga, mas. Loh, nggak apa-apa, Thomas. Saya jarang-jarang loh mau berbagi cerita kayak gini sama orang lain. Duh, mas. Udah deh, saya kesini tuh mau naik roller coaster. Bukannya mau dengerin cerita. Oh, yowes. Kalau masnya nggak mau denger. Lah, terus ini? Mas ngapain duduk di sini? Lah, mau naik roller coaster juga dong, mas. Loh, yang mau naik roller coasternya kan saya, mas. Kenapa masnya malah ikutan naik juga? Oh, iya, iya. Saya kan penjaga tiket ya, mas. Yowes, sek, sek. Tak turun dulu, Iki. Loh, loh, loh. Mas, ini gimana caranya lainnya? Ikuloh, mas. Ada tombolnya. Tinggal dipencet aja. Oh, tombol ini ya, mas. Sek, mas. Jangan dipencet dulu. Saya belum turun, Iki. Loh, loh, loh. Eh, mas, mas, mas. Saya belum turun, Iki, mas. Loh, mas. Ngapain gelantungan di pintu itu? Bahaya. Ntar jatuh loh, mas. Loh, mas. Mas, saya kipi iya, toh. Kenapa udah dipencet aja sih tombolnya, mas? Saya kan belum turun. Ya, mana saya tahu, mas. Kenapa jadi salah saya? Jangan main salah-salah dulu, Tomas. Iki tologin saya dulu, Iki. Iya, iya, deh. Mas, buruan tarik saya, Tomas. Ikut di depan, relnya putus, mas. Hah? Kok bisa sih ada rel yang putus gitu? Roller koster macam apa ini? Jangan tanya saya, Tomas. Saya baru kemarin kerja di sini. Terus ini gimana dong, mas? Saya juga bingung, Iki, mas. Ah! Ah! Wow! Aduh! 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 Terima kasih.